selamat malam antar pertarungan harga itu gak ketemu, akhirnya yang saya dapatkan kali ini ada dua geris ini teman-teman sebetulnya dalam peti ini banyak saya sungkan mau tak tunjukkan semua sungkan karena banyak gerisnya ini ya, banyak tadi negoisasi harga cukup alot antara saya dan sahabat saya ini nah, ketemunya ada dua pusaka ini yaitu geris dan juga ada tombak disini akan saya kenalkan kepada anda teman-teman ini karena sudah dua hari ya saya tidak upload ya, oke yang pertama adalah geris ini sebetulnya pada deder ini adalah deder luar jawa ini teman-teman ini masuknya melayu ya, ini semenanjung melayu, namun kepada warangga ini namanya banjian surakarta entah kalau kayunya ini masuk kayu gembol jati kayaknya ini sepertinya ya dan di bagian peluannya ini sudah gerogoti ini sudah di gerogotikus mudah-mudahan kalau wilahnya kan tidak di gerogotikus ini teman-teman oke, bismillahirrahmanirrahim kita buka ini wow masih bernuansa madura sepuh sahabat-sahabat sekalian nah, kita melihat kalau kita dari pantulan cahaya ini teman-teman ya pamurnya ini dari ujung pangkal sampai panetes ini full dengan pamur pamurnya ini adalah pamur kalau orang-orang madura ya biasa menyebut melatih tumpuk melatih tumpuk tapi kalau orang-orang jawa aksen penyebutannya bisa-biasa disebut dengan bendo segodo nah untuk dapurnya sendiri kalau di Jawa ini namanya dapur brojol sahabat-sahabat sekalian dapur brojol itu adalah dapur secara makna filosofi keluar dengan baik dengan mudah diberikan kemudahan dalam segala hal sesuatu nah sahabat-sahabat sekalian bendo segodo itu dipercaya secara taksunya itu lebih kuat daripada Udan Mas kita tahu bersama bahwa Udan Mas itu adalah pamur yang memang diperuntukkan untuk kerejekian bagaimana saudagar-saudagar besar para bangsawan besar ketika mengagem keris berpamur Udan Mas mengharapkan suatu kerejekian yang tiada habisnya nah para pak keris serta para sesepuh perkerisan mengatakan bendo segodo taksunya itu lebih kuat secara tuanya itu lebih kuat daripada Udan Mas sahabat-sahabat sekalian nah coba kita perhatikan teman-teman ini tampak pada gestur besi ini belum diwarangi ya jadi masih pada permukannya ini tampak karat-karatnya seperti itu karatnya ini tampak namun tidak mengurangi daripada eksistensi kegagahan daripada keris pamur bendo segodo ini sahabat-sahabat sekalian di Madura sumenep sepuh juga biasa menyebut dengan pamur bramabatu penyebutan ini sejalan dengan nama seorang empu disana begitu teman-teman karena memang kalau ini Madura itu penyebutan nama keris itu beda dengan kalangan di Jawa teman-teman kalau keris di Madura nama penyebutan keris itu sesuai nama seorang empunya ya misalkan nama seorang empu si keleng si celeng si kodo seperti itu penyebutannya ada juga keris citranala yaitu seorang empu penembahan sumolopun seorang empu jadi penyebutannya adalah nama seorang empu tersebut sahabat-sahabat sekalian tapi kalau di Jawa itu lengkap ada nama pamur ada nama dapur ada nama tangguhnya atau era pembuatannya begitu ya dan pada keris ini dinamakan keris bertangguh Madura Sumanep secara estimasi ini adalah pamur bramabatu atau sebendo segodo oke yang satunya adalah tombak teman-teman tombaknya ini kalau kita melihat memang bawaannya bawaannya sudah cukup bagus teman-teman jadi tidak perlu merubah tinggal mengebek saja kita coba kita lihat seperti apa tombaknya Bismillahirrahmanirrahim nah tombaknya sendiri ini adalah tombak yang berluk sebelas coba kita hitung saya hitung lagi 1,2,3 1,2,3,4,5 ini adalah luk sebelas teman-teman ya ini adalah luk sebelas dalam penyebutan pada tombak nama tombak ini dapurnya itu dinamakan tombak deretasi kalau di aksen jawa namun tombak ini merupakan tombak medura sepuh teman-teman terlihat pada bagian metuknya ini terdapat bekas kinatah dulunya namun sayangnya memang kinatahnya sudah tidak ada ini teman-teman kinatahnya sudah luntur atau memang mungkin diambil dicongkel karena memang kalau dulu emas murni itu termasuk kayak warnanya lukunir kalau dulu emas atau tindih daripada pusaka itu dicongkel dan dibuat sikap sehingga dibuat jimat yang dipercaya jimat itu untuk mendatakan sebuah keberkahan atau kelancaran rejeki kita melihat pamurnya ini pamurnya adalah pamur mulit semongko kita akan melihat bagaimana hasilnya namun estimasi saya perkiraan saya bahwa keris ini tombak ini saya rasa pamurnya akan deling nantinya ketika diwarangi coba kita perhatikan pada bagian ini teman-teman pada bagian vaksinya pun ini ulir ini ciri khas dari buatan seorang empu ini adalah madura sumanep terima kasih teman-teman sekalian ini hasil buruan saya namun sayangnya pada peti ini ya peti ini ini belum negoisasi belum jalan karena memang tadi negoisasi belum tepak harganya namun suatu saat mudah-mudahan ini kena lagi sama saya terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyemak wassalamualaikum wabarakatuh salam budaya merdeka terima kasih selamat menikmati terima kasih